Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang tanya Apa dalil Wujudnya Allah Ta'ala Pendelasan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Dalam kitab beliau Basjatutolibin Fi muhimmati Usuliddin Beliau berkata intinya Orang mu'min itu ada dua macam Atau dua tingkatan lah Dalam masalah ini Pertama para arifin Para ahli ma'rifat kepada Allah Yang justru Menjadikan wujudnya Allah itu adalah Dalil wujudnya Alam Yang kedua Ahlu zahir Ulama ahli zahir Yang menjadikan Alam ini adalah wujud dari wujudnya Allah Nah jadi ada dua Keduanya ini benar Buktinya Keduanya diakui oleh Para ulama Yang tidak benar Yaitu adalah Orang yang sok Nanggap dirinya Bagian dari para arifin Para ahli ma'rifat Tapi masih bingung bahas Perbedaan ayat dan dalil Yang terakhir ini bukan alim ma'rifat Tapi orang baru Belajar bahasa Arab Wallahu alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh